Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel Mama ngevlog kali ini vlognya Ma lagi mau bikin memperbaharui KTP atau ID card Hongkong nih gini memperbaharui ini ya guys tahu tiap orang otot tiap tanggal tahun lahirnya itu beda-beda karena apa karena biar disininya mungkin tidak begitu sesak seperti itu aja sih mungkin tidak begitu padat ya jadi per tahun per tahunnya itu beda jadi kalian harus ngikuti aja kira-kira kalian lahir tahun tahun berapa dan lihat udah kira-kira udah bisa belum seperti itu ya nih kalian harus perhatikan di video saya karena emang agak kalau yang belum tahu emang agak sulit patokannya imigrasi patokannya imigrasi lalu turun ke bawah dan belok ikuti aja ya eh videonya sampai akhir dan persyaratannya cuma ngebawa ke KTP lama paspor dan kontrak kerja seperti itu ya guys buka dari jam 9 sampai jam 10 malam seperti itu kita lanjut aja ya nih kalau kita dari MTR ya kita tadi naik MTR kita sekarang posisi ada di Wancai stasiun Wancai kita tinggal arah lurus aja belok ke sini seperti begitu kita lanjut naik ke atas guys ini kalau yang ada di dalam MTR ya nih jadi guys setelah exit kita keluar A5 ya setelah keluar dari MTR kita langsung exit A5 nih A5 kita langsung naik ke atas ya A5 kita langsung naik ke atas seperti itu nih lanjut kita jalan melalui jembatan ini ya guys sampai kita nanti menemukan imigrasi nah itu patokannya imigrasi seperti itu nih sampai akhirnya ngelihat gedung imigrasi tower itu artinya kita sudah deket ya ke tempat pembuatan KTP baru kita seperti itu ya guys ini kan ya guys kita udah nyampe di imigrasi tower itu tuh tapi sebenarnya bukan di kantor imigrasinya perlu diingat ya guys bukan di kantor imigrasinya takutnya nanti kalian salah sebenarnya ada di belakang kantor imigrasi itu jadi ikuti aja kalau pengen ketemu nanti ikuti aja ini kelanjutan video saya biar nanti cepat tidak berbelok-belok karena kalau memang yang belum tahu kan susah nyarinya seperti itu ya guys jadi ikuti aja ya arahan dari saya biar gampang kalau memang kalian sendiri dan baru tahu daripada tanya-tanya gitu kan kecuali kalau diantar sama teman yang sudah tahu nih kita ikuti aja langsung ya nih kita udah nyampe kesini ya kalau mau masuk ke imigrasi kan tinggal masuk kalau kita mau bikin smart artikat nih patokannya disini langsung kita belok jalan kesini aja ya kan kita turunin tangga ini kalau mau naik lip naik lip silahkan kita lanjut turunin eh tangga ini ya guys ya nih turunin tangga ini soalnya ini penting bagi yang belum tahu yang yang baru pertama kali gitu kan jadi kan susah nyarinya jadi ikuti aja petunjuk video dari saya pembuatan ID card ini ya Nah setelah sampai sini kita belok guys sebenarnya kalau tahu lewat taman situ bisa cuma ini kan lebih gampangnya nih kalau naik lip juga tadi bisa kan ini nih jadi ke belok ya setelah belok setelah belok ini kita langsung lurus ini nih langsung lurus ini ya setelah belok kita langsung lurus ini lanjut aja ya guys maaf nih videonya agak kalau agak panjang memang karena memang eh susah nyekipnya ini soalnya jalannya agak berbelok kantornya seperti begini nih langsung kita menemukan eh belakang ini taman belakang ini ya taman imigrasian ini langsung menemukan ini kita lanjut aja jalan dulu ya guys soalnya kalau belum pernah tahu agak berlibat saya aja tadi sempat tanya-tanya dulu kayak gitu nih kalau udah nyampe disini ya nih kan kelihatan tuh diatas ada tulisan poncai tower nah kita lanjut jalan aja guys nih lanjut jalan seperti itu kebetulan saya kesini lagi hujan guys jadi lantai agak basah nih untuk eh mbak-mbak BMI ya jadi hari Minggu tidak tidak bisa hari Minggu tutup ya jadi tetep minta izin aja kalau nggak bisa libur hari Sabtu minta izin seperti itu nih kita udah menemukan ini kita udah menemukan ini ini lorong yang kedua nah akhirnya kita temukan temukan ini dan kita lanjut masuk aja kedalam seperti itu ada lorong ini dan ada kayak lampu-lampu itu katokannya terus di sana ada shoe on center seperti itu nah kita tinggal masuk aja langsung kedalam sampai disini nanti kita lanjutin guys ya nih dari sini kita langsung naik ke atas ya guys sampai kita menemukan belokan tadi seperti itu ya nih kita langsung aja naik ke atas langsung aja kita naik ke atas lewat tangga ini dan nanti kita langsung masuk ke pintu ini ya guys nih sampai menemukan tanda ini ya guys kita langsung aja terus ya dari sini terus aja nanti masuk kedalam dan belok ikuti aja petunjuknya guys seperti itu ya ini udah kita udah di lantai dua nih kalau kita sudah menemukan itu tuh kalau kita sudah menemukan itu lantai dua ini tandanya kita sudah nyampe ya guys seperti itu ini tandanya kita udah nyampe dan siap masuk bawa ID card ID card paspor dan kontrak kerja masuk langsung masuk aja ke dalam saya masih nungguin guys nah itu tadi ya guys pembuatan KTP Mas sudah selesai dan bisa diambil satu minggu kemudian seperti itu jadi tidak langsung nah yang eh sudah ngikutin channel mama ngevlog terima kasih yang belum like silahkan like yang sudah like thank you ya dan yang sudah subscribe terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys seperti itu mudah-mudahan ini berguna ya bagi mba-mba BMI yang ada di Hongkong karena kalau menurut saya nih yang kisaran dari Siusaiwan Siusaiwan Ho sampai Kennedy Tower kayaknya bisa di Imigrasian Wancai sini beda lagi ya kalau daerah kayak Kaulun mungkin Kaulun atau daerah lain itu mungkin beda lagi ya tempatnya karena banyak cabangnya imigrasi itu tapi kayaknya untuk dari Siusaiwan sampai Kennedy Tower kayaknya pas kalau di Imigrasi Wancai sini ya guys seperti itu terima kasih maaf kepanjangan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati